oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rigging dari kita kembali lagi ke channel kita channel iya nasir channel yang berbesikan seorang jurikat ya atau rigger bahasa besarnya lifting and rigging kali ini guys kita di posisi seterahat berada di dalam kapal ya kita membuat satu konten random kebetulan kita seterahat dan kita menuangkan sedikit ilmu ya ilmu untuk adik-adik yang ingin terjun ke dunia seorang jurikat ya atau seorang rigger oke teman-teman jangan di skip videonya agar ilmu-ilmu yang kita tuangkan tidak terpotong-potong tidak terpotong-potong dan bermanfaat lah bermanfaat untuk adik-adik yang ingin terjun ke dunia rigger jadi tetap jangan lupa tekan tombol merahnya bagi yang belum menekan tombol merahnya tekan tombol merahnya bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lifting kita lepas ini dan kita juga terinspirasi lagi membuat konten-konten yang bermanfaat bagi seorang jurikat ya jadi pesan saya tetap utama keselamatan kerja dan pen kerja ingat yang di rumah sentiasa menunggu kepulangan kita ingat ya guys ya saya sering berpesan terapkan di diri kita agar kita semua selamat pulang selamat oke saya tidak memakai helm ya teman-teman karena kita berada dalam zona hijau ya kita berada dalam kapal jadi tetap disini jangan di skip check it out videonya oke teman-teman kita lanjut pembahasan kita membahas sedikit tentang alat-alat trigger yang ada atau yang sering kita gunakan di lapangan kerja ya sering kita gunakan di luar kerja dan saya sendiri kadang-kadang menggunakannya ya mungkin adik-adik di luar sana banyak yang atau ramai yang belum tahu alat-alat tersebut dan disini saya tuangkan sedikit alatnya atau mengenalkan alat tersebut ya dan disini saya pegang ini ya biasa dipanggil kalau di lapangan adalah jarum keras ya teman-teman jarum keras atau bahasa internasionalnya adalah tembakel ya tembakel disini teman-teman harus tahu ya ini apa namanya dulu dan fungsinya fungsinya oke kita bahas sedikit fungsinya tembakel atau jarum keras ini ya jangan di skip ya teman-teman tetap ditonton sampai habis agar tidak agar ilmu ini betul-betul sampai ya oke kita lanjut pembahasannya disini yang saya pegang adalah jarum keras ya biasanya kita gunakan untuk mengencangkan ya membantu mengencangkan pengikatan kita ya apabila ada barang yang akan kita ikat terutamanya biasanya kita ikat di tongkang ya barang-barang yang akan kita naikkan ke tongkang dan kita takut bergeser karena mungkin gelombang air atau di darat dibawa oleh mobil atau terak dan kita akan mengikatnya ya biasanya kita gunakan jarum keras atau kenbakal ini ya ini fungsinya akan membantu mengencangkan ya teman-teman membantu mengencangkan pengikatan kita disini ada satu seperti hook ya hook memang hook ya teman-teman dan disini dibawahnya ini adalah lubang ya biasanya yang dibawa ini kita akan cantolkan ke kupingan ya kupingan atau tali satunya lagi yang dibawa dan di atas ini kita akan masukkan tali ya tali atau webbing atau selimbel ya dan disini ada deratnya ya teman-teman ada derat disinilah yang akan kita gunakan untuk mengencangkan ya mengencangkan pengikatan kita ya pengikatan kita agar barang tersebut tidak bergeser ya tidak goyang apabila dibawa kemana-mana ya disini bisa kita putar ya teman-teman bisa kita putar bisa kita putar ke sepencang atau mengendurkan ya atau mengelonggarkan lagi ya ingat ya teman-teman satu untuk menyangkutkan tali atau kupingan ya kalau ada kupingan kita gantulkan kupingan dan ini bisa kita masukkan webbing kita ya sesuai dengan besarnya lubang tenbakel ini ya lubang jarum keras ini sesuaikan jangan juga lubangnya kecil kita masukkan yang besar ya tidak muat ya teman-teman jadi sesuaikan di lapangan kita di lapangan kita apa yang kita menggunakan besarnya kayak mana jadi kita sesuaikan dengan lubangnya jadi ingat teman-teman ya fungsi tenbakel ini ini adalah membantu mengencangkan ya membantu mengencangkan peningkatan kita ya apabila barang tersebut ingin dikirim atau dibawa kemana-mana ya jadi ini adalah kegunaannya mengencangkan jadi kita gunakan barang benda tersebut ini jadi ada tenbakel ya teman-teman ingat ya tenbakel atau garung keras bagi yang penasaran lagi di searching aja di google pasti kelihatan ya jadi seorang rigger atau seorang jurikat harus memahami ya kegunaan dan fungsi jarum keras ini jarum keras ini dan kegunaan dan fungsinya ingat ya teman-teman jarum keras adalah satu alat pembantu mengencangkan material-material apabila ingin kita ikat ya kita ikat agar dibawa ke mana-mana ya jadi tidak goyang tidak bergeser dengan alat bantuan tenbakel ini ingat ya teman-teman gunakan alat ini apabila ingin mengikat sesuatu barang agar tidak bergeser karena ini fungsinya menguatkan membantu pengingkatan kita mengencangkan bisa digunakan bisa digunakan menggunakan apa salah teman-teman bisa mengenakan dengan wire hoop sling bell tali rantai atau chain jadi bisa semua ya dia fleksibel mana-mana aja bisa yang penting ingat teman-teman size-nya disesuaikan size-nya disesuaikan agar ketemu ya hook-nya lubang-nya jadi ya begitu teman-teman sedikit ilmu yang saya tuangkan random aja ya teman-teman random mungkin bermanfaat di luar sana mungkin ada yang belum tahu apa gunanya dan apa namanya barang yang saya pegang ini ini adalah jarum keras yang biasa kita panggil di lapangan kerja kalau bahasa internasionalnya adalah tenbakel jadi jangan salah ya salah menggunakan tenbakel ini ini bukan digunakan untuk pengangkatan ya ingat teman-teman teman-teman ada hook-nya bisa digunakan pengangkatan salah ya teman-teman ini adalah alat membantu mengencangkan pengikatan kita apabila benda itu diam ya benda itu kita ingin ikat dan bawa kemana-mana ingat ya teman-teman jangan salah anu ya menggunakan alat tersebut oke teman-teman mungkin cukup disini dulu ilmu yang saya tuangkan agar bermanfaat semoga bermanfaat untuk adik-adik yang ingin terjun ke dunia rigor lagi ya jadi ingat pesan saya tetap ikuti prosedur-prosedur lifting jika tidak yakin jangan dilaksanakan yakin laksanakan ingat teman-teman tetap taati peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan kita dan tambahkan keselamatan dan kerja ingat saya selalu berpesan orang rumah sentiasa menunggu ke pulangan kita oke teman-teman jika video kita kali ini buat manfaat di share sebanyak-banyaknya komen saya tunggu komennya yang positif saya akan balas satu-satu bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video kita selepas ini ya teman-teman di akhiri salam sukses salam rigging assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati audah selamat menikmati Terima kasih.